Masa jabatan Gubernur Kalbar, Sutarmiji secara de facto akan berakhir pada tanggal 5 September nanti. Setelah itu, kursi kepemimpinan Gubernur akan digantikan oleh pejabat atau PJ Gubernur selama kurang lebih 1 tahun setengah setelah Pilkada Gubernur Kalbar tahun 2024 mendatang digelar. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi PJ Gubernur, maka pihak DPRD Kalbar pun membentuk panitia seleksi. Martinus Sudarno, selaku wakil ketua Pansel, mengatakan Nantinya, proses pengajuan PJ akan dimulai dari usulan dari setiap praksi yang ada di DPRD Kalbar yang maksimal boleh mengusulkan 3 nama. Setelah itu, maka Pansel pun akan menggodok nama-nama tersebut untuk ditentukan lagi 3 nama yang akan diajukan ke Presiden. Nanti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4, kita akan melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri dan setelah itu kita kembali ke Pontianak dan diharapkan pada tanggal 7 Agustus yang akan datang semua praksi-praksi itu sudah menyerahkan 3 nama ke Pimpinan Dewan, nanti Pimpinan Dewan menyerahkan kepada panitia seleksi untuk digodok. Jadi usulan itu menurut saya bisa setiap praksi itu bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, kalau jumlahnya itu melebihi dari 3 orang, karena di dalam peraturan menteri nomor 4 itu kan mengatakan DPRD berhak mengajukan, dapat mengajukan 3 nama. Artinya bisa 3 nama, bisa kurang dari 3 nama. Nah, kalau misalnya yang diajukan masing-masing praksi ini nama yang berbeda-beda, dan tentu jumlahnya lebih dari 3 orang. Nah, ini dari jumlah semua yang diajukan oleh praksi-praksi ini, itu yang nanti akan dibahas oleh panitia seleksi, nanti kita ambil 3 nama dari semua usulan yang disampaikan itu. Mertinus mengatakan, Pansel dalam mengambil keputusan nanti tentu akan mengedepankan cara musyawarah dan mufakat. Tapi jika tak tercapai, maka anggota Pansel pun akan melakukan voting untuk menentukan 3 nama calon PJ tersebut. Selama lambatnya, menurut Martinus, DPRD akan menyetorkan nama yang diusulkan setelah sidang paripurna tersebut pada pertengahan bulan Agustus melalui Kemendagri ke Presiden. Selain DPRD Kalbar, dalam peraturan yang berlaku, pihak Kemendagri juga berhak mengusulkan 3 nama calon PJ Gubernur Kalbar. Jika nama yang diusulkan Kemendagri dan DPRD Kalbar berbeda, maka Presidenlah yang akan menentukan. Kadapun, carat bagi yang bisa menjadi PJ Gubernur Kalbar, dikatakan Martinus, ia adalah seorang ASN aktif di semua instansi dengan pangkat Eselon 1. Anwar Pond TV memberitakan.